kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas Flappy Red salah satu nft game klik-klik cuan favorit kalian ya jadi kita akan coba untuk review game game ini karena memang ini salah satu nft game yang simpel banget dan cukup unik juga untuk karakternya adalah tikus dengan menggunakan seperti pesawat luar angkasa ya kalau berdasarkan di telegram mereka nih jadi gambarnya itu seperti ini guys Nah jadi ini adalah karakter nft-nya nanti yang kalian gunakan untuk main di dalam game dan apabila kalian pengen tahu gameplaynya seperti apa ya kalian bisa tonton di websitenya di Flappyreds.me dan kalian tonton trailernya ini guys Nah jadi seperti ini ya kalau kalian misalkan yang suka banget main Flappy Bird sebelumnya yang mungkin ada nft game serupa sebelumnya yang favorit kalian juga tuh dengan modal yang kiri-kiri friendly nah ini salah satu opsi kalian juga karena kemungkinan akan sama modalnya pasti cukup murah ya dan bisa menghasilkan nantinya dan kalau misalkan kalian penasaran mengenai arenanya ya jadi di sini ada ada beberapa arena atau Maps yang bisa kalian mainkan dan untuk mapsnya ini juga menggunakan nama-nama planet guys jadi sini kita coba Zoom dulu ada Uranus ya jalan planet content lot of resource Isis to exploit kemudian juga ada Mars Neptune Ceres Mercury Venus Jupiter nanti kita akan coba untuk bahas keunggulannya di dalam buat paper mereka dan kemudian juga bagaimana sih kita bermain ya seperti biasa play and earn dengan cara kita mengendalikan ya atau piloting spacecraft kita melalui beberapa rintangan di sini dan semakin tinggi level yang kalian capai maka semakin besar reward yang kalian dapatkan dan kemudian juga ini adalah nft-nya dan masih belum terbuka fitur untuk buy nft ya jadi masih belum terbuka di sini dan mengenai token metriknya ya jadi untuk token Flappy Red ini total supply nya itu 100 juta guys yang mana dibagi ke dalam 18% liquidity ya kemudian marketing 5% presale 30% development fund 3,35 tim 5% dan untuk reward pool sebesar 38,65% jadi cukup besar banget untuk reward pool ya pastinya token ini akan tersedia cukup banyak juga nanti ketika liquidity ya sebanyak 18% dan kabar mengenai penjualan token atau IDO nya itu juga sudah ada di channel telegram mereka yang kabarnya ini bisa kalian lihat di sini ya untuk waitlist itu akan berakhir di tanggal 9 Agustus jam 2 utc jadi buat kalian yang misalkan pengen untuk mendapatkan alokasi dari projectnya ya bisa join waitlistnya jadi waitlistnya seperti ini seperti biasa kalian harus masukkan entry ya total akan terpilih 150 pemenang yang akan memenangkan waitlist allocation top satunya 30 dollar top 2 20 top 3 10 dollar dan akan randomly untuk 100 spots nah jadi ini adalah event untuk waitlistnya dan untuk beberapa agendanya ya di atas net launch nanti tanggal 9 ya kemudian juga ada IDO event di pingsell tanggal 10 guys ya Jadi mereka akan IDO di pingsell terlebih dahulu kemudian tes net eventnya berakhir tanggal 11 dan listing di pancake tanggal 11 kemudian lanjut untuk meluncurkan mainnetnya di tanggal 11 nah jadi kalian misalkan yang sudah beli tokennya ya itu nantinya akan bisa langsung memainkan gamenya ketika mainnet karena hanya akan selisih satu jam aja nah ini jadi cukup menarik ya buat kalian yang misalkan pengen langsung mainkan gamenya biar nggak terlalu lama jadi ini mungkin salah satu NFT game yang cocok untuk kalian karena bisa segera untuk kita mainkan kemudian juga roadmap mengenai project ini ya jadi untuk tahapan sekarang itu kemungkinan mereka akan fokus kedalam pre-sale eventnya listing di pergexwap dan kemudian launch the game dan kemudian juga di paste berikutnya listing di common market cap coin gecko kemudian juga ads on dipu coin first buyback ya event untuk player karakter giveaway ada ama juga rilis map baru dan second buyback ya dan juga cooperation with influencer third buyback listing cek juga nantinya di paste for dan rilis roadmap v.2 di sini ya Nah ini bisa kalian lihat di sini kemudian juga info lengkapnya itu ada di wet paper guys jadi disini di wet paper ini juga ada keterangan yang mungkin bisa menjadi acuan kita untuk bermain ya yang mana Flappy Red ini adalah permainan permainan cukup simpel ya tapi untuk menyelesaikannya itu sepertinya akan cukup menantang nih guys karena mereka punya empat main nft ya jadi next ini akan memiliki parameter yang sama ya dan akan random ketika kita membeli spesifnya jadi kita bisa collect atau menggunakan mereka ya sembari untuk menunggu order spacecraft nantinya dan untuk turnsnya ya atau giliran kita untuk bermain jadi untuk satu nft ya itu akan memiliki empat turns atau empat giliran perhari nah jadi satu nft dapat dibeli untuk satu kali tertambahan ya ketika gilirannya itu sudah habis nih exhausted ya jadi mungkin kita bisa reload lagi ya atau nft can be purchased for one more turn ya jadi bisa dibeli untuk sekali lagi dan akan reset setiap 0 AM UTC atau jam 7 pagi WIB kalau misalkan kalian tinggal di WIB dan token earningnya itu juga berdasarkan ability kita ya seberapa jago kita gocek gocek nanti di arenanya dan balance and estimate the average ROI sebanyak 20 hari nah jadi untuk return of investmentnya itu diperkirakan 20 hari tergantung dari harga tokennya nanti kalau misalkan ternyata harga tokennya terus naik ya maka kemungkinan juga heroine akan lebih cepat lalu untuk in game Maps disini ya jadi ada level satu Uranus ya kemudian juga ada level 2 disini Mars has red hot surface and desert planet dengan many potential danger kemudian level tigianya ada Ceres ya ini Baron Rocky Asteroid kemudian level empatnya Neptune masih coming soon level 5 Mercurius masih coming soon level 6 Venus level 7 Jupiter dan level 8 Komet nah ini masih sangat coming soon banget jadi tinggal kita tunggu aja untuk rilis map terbarunya nanti kemudian roadmap dan tokonomi tadi juga sudah kita bahas kes ya jadi untuk maksimum supply-nya itu di 100 juta token jadi perlu kalian catat ya dan apabila kalian butuh channel sosial media mereka silahkan kalian bisa join aja ke Twitter dan telegram mereka ataupun discord mereka juga ada linknya mimin taruh di deskripsi nah jadi sembari menunggu mungkin untuk project ini launch kalian juga bisa kulit-kulit aja di channel telegram mereka karena mereka juga biasanya membuat mini games ya dan bagi-bagi hadiah nih contohnya winner of lappy rats minigame kemudian juga ada beberapa berita-berita ya mereka berpartner dengan siapa dan kemudian juga ada change avatar and get reward nah disini ada beberapa reward yang mungkin bisa kalian dapatkan ya dan siapa tahu bisa jadi tambah income buat kalian juga Nah jadi begitu aja ya review singkat mengenai flappy rats ini video ini mungkin akan sedikit lebih singkat dari biasanya karena memang juga masih belum banyak fitur yang bisa menjelaskan dan juga untuk fitur gameplaynya atau testnetnya itu juga sudah berakhir beberapa hari yang lalu dan kita lagi persiapan untuk mainnetnya guys nah jadi buat kalian persiapkan lah ya do your own research jangan lupa gunakan juga selalu uang dingin di setiap investasi kalian ya dan sampai juga nanti mungkin di sekitar tanggal 11 ketika ini sudah bisa dimainkan nanti kita akan coba sharing hasilnya seperti apa dan kita akan share di grup telegram farmer kerehore jangan lupa untuk join disana juga linknya ada di deskripsi jadi begitu ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa like dan komen juga apabila ada yang ingin kalian tanyakan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dan wassalam